Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan ke Bandung, Jawa Barat, Indonesia Untuk memenuhi undangan sebuah keluarga pasien Skema perjalanan hari ini adalah flight dari Supadio International Airport, Kubur Raya Jam 7 pagi menuju ke Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang Apabila penerbangan tepat waktu, maka perkiraan sampai di sana adalah pukul 8 lewat 20 pagi Setelah itu, langsung melanjutkan perjalanan ke Bandung Rencananya saya akan dijemput pihak keluarga pasien Kebiasaan saya saat traveling, saya lebih suka memakai pakaian yang lentur dan simple Namun dalam perjalanan kali ini, saya memakai jaket Sebagai antisipasi terhadap dinginnya kota Bandung Ini adalah jaket pemberian dari seorang pasien yang pernah saya obati dulu Saya membawa tas ukuran sedang, berisi pakaian untuk 2 hari dan air minum Karena rencananya saya hanya menginap satu malam saja di Bandung untuk layanan rukiah keluarga ini Jadi sesampainya di rumah pasien nanti, yang diperkirakan sekitar pukul 11 siang Pengobatan rukiah akan langsung dilakukan dengan alokasi waktu hingga menjelang maghrib Menurut informasi yang saya dapatkan, perjalanan dari Soekarno-Hatta International Airport ke kota Bandung Itu sekitar 2-3 jam, tergantung traffic situation hari ini Alhamdulillah, saya sudah sampai di Soekarno-Hatta International Airport Tangerang, Banten Hari ini cuaca di Tangerang, Mendung, berawan Oke, saya mau ke toilet dulu Lalu memperbaharui wudu saya Setelah itu saya akan langsung exit dari airport Alhamdulillah, saya sudah bertemu keluarga pasien Kami langsung jalan menuju rumah mereka di Bandung Pemirsa Pasien yang akan saya obati ini adalah seorang ibu berusia 63 tahun Keluhannya sering tiba-tiba merasa lemas, kaki tangan dingin, nyeri di badan yang berpindah-pindah Terutama di dada Sering merasa kematian akan segera terjadi pada dirinya Sekitar 5 bulan yang lalu, beliau tinggal di Dubai selama kurang lebih 3 bulan Untuk menemani salah seorang anaknya yang bekerja di sana Mereka tinggal di lantai 20, sebuah apartemen Pada minggu ketiga, tinggal di sana Terdengar fire alarm dan peringatan untuk segera melakukan evakuasi Semua penghuni apartemen diminta melakukan evakuasi melalui tangga darurat Orang-orang berhamburan ketakutan dan berdesakan menuruni tangga emergensi Untuk menghindari kebakaran Termasuk pasien dan keluarganya Alhamdulillah akhirnya mereka berhasil turun dari lantai 20 apartemen Namun pasien keluar dalam keadaan sangat ketakutan Setelah dilakukan investigasi, ternyata tidak ada kebakaran di apartemen Hanya ada asap dapur yang berlebihan di salah satu kamar orang India Yang memicu fire alarm berbunyi Assalamualaikum Alhamdulillah saya sudah sampai di kediaman pasien di kota Bandung Sekarang jam 11 lewat 15 siang Setelah mengobrol sebentar, saya langsung diajak makan siang Pemirsa Alhamdulillah bencana tidak benar-benar terjadi di apartemen milik anak pasien di Dubai itu Namun, sejak insiden itu, beliau mengalami trauma batin Beliau jadi takut bila berada di suatu ruangan tertutup Seperti toilet, lift, dan kadang juga di kamar Takut kalau-kalau pintu tiba-tiba terkunci dan beliau tidak bisa keluar Bila rasa takut itu muncul, mulailah terjadi serangkaian perubahan pada fisik Badan jadi lemas, tangan dan kaki dingin, sesak, berdebar, dan muncul pikiran bahwa kematian akan datang Setelah makan siang, kami sholat zuhur, lalu melakukan ruqyah Alhamdulillah Allah memudahkan proses ruqyahnya Bersama pasien, ruqyah juga dilakukan untuk suaminya, anak perempuan, dan anak laki-lakinya Setelah selesai, saya diantar ke tempat istirahat Saya diinapkan di sebuah apartemen milik anak beliau di kota Bandung Kamarnya di lantai 5 Semoga saya tidak mengalami kejadian seperti yang beliau alami Baik pemirsa, Alhamdulillah saya sudah sampai di sini Saya capek sekali dan ingin segera beristirahat Selain ruqyah, saya juga memberikan beberapa masukan dan sugesti positif Kepada pasien agar beliau dapat mengendalikan rasa takutnya Dan apabila diperlukan, ada baiknya beliau berkonsultasi dengan sekiater Mungkin sampai di sini saja video ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil Sampai jumpa di video saya lainnya InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya